Intro Kemarau panjang dengan kondisi cuaca panas terik semakin rawan menimbulkan bencana kebakaran. Kali ini, sebuah tempat usaha mebelair di pinggir jalan raya Rembang Blora, Ludes terbakar, sekirap pukul 9 waktu Indonesia Barat, Minggu pagi 22 September 2019. Penyebabnya diduga karena ulah orang stres membakar daun kering kemudian api menjalar. Obyek yang terbakar kali pertama adalah lahan tebu milik Sarmin. Si jago merah langsung membesar karena tiupan angin. Setelah itu, api meluas ke bangunan usaha mebelair dan kerajinan kayu jati milik Tugeri yang posisinya berada di dekat kebun tebu. Banyak patung hasil kerajinan tinggal menyisakan puing-puing hangus. Saat api berkobar besar, orang stres yang diduga membakar langsung kabur meninggalkan lokasi. Begitu menerima laporan, petugas pemadam kebakaran Pemkap Rembang langsung meluncur ke TKP untuk memadamkan api. Mereka mengerahkan dua unit mobil pemadam dan tiga truk tanki. Proses pemadaman api baru selesai sekirap pukul setengah 12 minggu siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!